Salam saudara-saudara yang terberkati dengan anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus Berbahagialah kita sebagai orang-orang yang percaya karena kita telah memiliki jaminan akan hidup yang kekal bersama Tuhan Saudaraku mari kita berdoa untuk memulai renungan permantuan pagi hari ini Bapak yang baik dan penuh kasih kami datang ke hadapanmu dalam doa pagi ini untuk mengucap syukur buat segala hal yang baik yang terjadi atas kami Terima kasih buat kehidupan dan berkat-berkatmu yang kau berikan bagi kami Hari ini kami mau memulai pagi hari bersamamu dan mendengarkan firmanmu Ajarilah kami akan hal-hal yang benar sesuai dengan firmanmu Dan jadikanlah kami para pelaku firman yang melakukannya karena kami mengasihimu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Ibrani pasal 11 menuliskan daftar nama para pahlawan iman seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Isaac, Yaakub, dan masih banyak lagi Mereka adalah orang-orang yang hebat karena iman mereka kepada Allah Namun ada sebuah tulisan yang ditambahkan di akhir cerita tentang para pahlawan iman itu Yang akan menjadi bahan renungan kita pagi hari ini Mari kita membacanya dalam Ibrani 11 ayat 32-34 Dan apakah lagi yang harus aku sebut Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan Mengamalkan kebenaran Memperoleh apa yang dijanjikan Menutup mulut singa-singa Memadamkan api yang dasyat Mereka telah luput dari mata pedang Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan Telah menjadi kuat dalam peperangan Dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing Setelah menuliskan tentang kehebatan para tokoh Alkitab Penulis kitab Ibrani menyebutkan Bahwa para pahlawan iman itu telah beroleh kekuatan dalam kelemahan Kelemahan tidaklah selalu berarti hal yang memalukan Dengan satu syarat Yaitu kita membawa kelemahan kita kehadapan Tuhan Untuk dipakai olehnya Beberapa cara Tuhan bisa memakai kelemahan kita Menjadi kekuatan adalah Cara yang pertama Yaitu kelemahan kita Dipakai untuk mencegah kesembongan 2 Korintus 12 Ayat 7 Dan supaya aku Jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis Untuk mengocoh aku Supaya aku jangan meninggikan diri Kesadaran bahwa kita hanyalah manusia biasa Yang memiliki kelemahan Akan mencegah kita dari menyombongkan diri kita sendiri Sama seperti apa yang terjadi pada Rasul Paulus Ia memiliki kelemahan yang disebutnya Sebagai duri di dalam daging Yang mana ia sudah tiga kali berdoa kepada Tuhan Tetapi Tuhan tidak mengangkat hal itu daripadanya Karena hal itu mencegah Rasul Paulus dari kesembongan Cara yang kedua Yaitu kelemahan kita Akan membuat kita menghargai orang lain Di dalam 1 Korintus 12 ayat 22 Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah Yang paling dibutuhkan Anggota tubuh yang kelihatan Seperti tangan atau kaki Justru memiliki fungsi yang kurang penting Dibandingkan dengan anggota tubuh yang tidak kelihatan Seperti otak, jantung, dan ginjal Kita bisa kehilangan tangan atau kaki Dan tetap melanjutkan hidup kita Namun apabila kita kehilangan otak, jantung, atau ginjal Maka hal itu akan fatal bagi kehidupan kita Ayat Alkitab yang baru saja kita baca Mengajarkan kita untuk menghargai orang lain Meskipun mereka terlihat lemah dan tidak penting Sebab seringkali apa yang terlihat lemah dan tidak penting Justru dipakai oleh Tuhan secara luar biasa Kita tidak boleh memandang rendah orang lain dalam kelemahan mereka Karena kita sendiri pun memiliki banyak kelemahan Cara yang ketiga yaitu Kelemahan kita akan membuat kita bergantung pada Tuhan Di dalam 2 Korintus 12 Ad 9-10 dikatakan demikian Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menawi aku Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Kelemahan-kelemahan kita Akan membuat kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan Dan bergantung kepada Tuhan Kelemahan-kelemahan ini merupakan pengingat bagi kita Bahwa tanpa Tuhan Kita tidak bisa berbuat apa-apa Banyak sekali hal-hal di dunia ini Yang bisa mengalahkan kita Akan tetapi bersama Tuhan Kuat kuasa Tuhan akan menutupi kelemahan kita Dan bahkan mengubahkan kelemahan itu menjadi kekuatan bagi kita Cara yang keempat yaitu Kelemahan kita akan menjadi berkat pelayanan 2 Korintus 1 3-4 Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan Dan Allah sumber segala penghiburan Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami Sehingga kami sanggup menghibur mereka Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah Kelemahan-kelemahan kita akan menjadi berkat pelayanan Bagi sesama kita yang mengalami hal-hal yang sama Kelemahan-kelemahan kita akan membuat kita bisa memahami apa yang dialami orang lain Karena kita pun pernah mengalaminya Kesaksian seorang mantan pecandu narkoba yang telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Akan menjadi kesaksian yang lebih kuat bagi para pecandu lainnya Dibandingkan kesaksian dari orang yang tidak pernah menjadi pecandu narkoba Kita tidak boleh menyanyikan apa yang kita alami sebagai kelemahan kita Melainkan kita memakainya sebagai berkat pelayanan untuk orang lain Sebab itulah yang dikandaki Tuhan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Melalui rendungan firman Tuhan pagi ini Marilah kita memiliki iman kepada Tuhan Yang mampu mengubahkan kelemahan kita menjadi kekuatan Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada para pahlawan iman Dalam kitab Ibrani pasal 11 Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil Nah saudaraku Demikianlah rendungan firman Tuhan hari ini Semoga menjadi berkat dan kekuatan bagi kita Di sepanjang hari ini dan di sepanjang hidup kita Mari kita berdoa untuk menutup rendungan ini Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman yang baru saja kami terima Kami percaya engkau akan mengubahkan kelemahan kami menjadi kekuatan Karena tidak ada yang mustahil bagimu Pakailah hidup kami untuk memuliakan namamu Ya Bapak berkatilah apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini Tuntunlah kami untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaranmu dan menjadi terang bagi dunia ini Pakailah kami sebagai alat kerajaanmu yang membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kami Pakailah kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan sentuhan kasihmu di dalam hidup mereka Terima kasih ya Bapak Di pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia Terima kasih buat berkat kedamaian dan perlindunganmu bagi bangsa kami Kami berdoa bagi para pemimpin negeri ini Kiranya mereka memiliki hati yang senantiasa baik Dipenuhi dengan hikmat dan bisa membawa bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik Terima kasih ya Bapak buat kasih dan anugerahmu bagi Indonesia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih